Ketua DPRD Sumsel Anita Nuringhati menghadiri pengukuhan gerakan pemuda mahasiswa Sumatera Selatan atau GAS periode 2023-2026 di Hotel Suwarnadwipa Palembang pada Rabu Siang. Dalam kesempatan tersebut, Anita Nuringhati mengapresiasi GAS sebagai gerakan pemuda yang peduli terhadap kinerja pemerintah. Kegiatan pengukuhan gerakan pemuda mahasiswa Sumatera Selatan atau GAS periode 2023-2026 yang digelar di Hotel Suwarnadwipa Palembang pada Rabu Siang dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan RA Anita Nuringhati. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan RA Anita Nuringhati memberikan apresiasi lantaran masih ada gerakan pemuda yang mau membantu pemerintah dengan adanya GAS dapat dimaknai sebagai upaya menjaga pembangunan, ketertiban, dan sebagai check balance pemerintah di Sumatera Selatan. Anita menambahkan di saat pesta demokrasi akan dimulai diharapkan GAS dapat menjadi toko pemuda dan mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024 nanti. Karena pemuda di dalam pemilu 2024 nanti memiliki pengaruh yang sangat besar. Saya sebagai Ketua DPRD memberikan apresiasi bahwa ada gerakan pemuda untuk membantu pemerintah. Karena gerakan pemuda ini adalah, saya maknai adalah gerakan pemuda yang membantu pemerintah dalam hal, apa namanya, pembangunan, menjaga pembangunan, menjaga ketertiban, dan apa namanya, menjadi check balance dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga di saat ini, saat pesta demokrasi akan dimulai, gerakan pemuda ini hadir. Saya juga berharap gerakan pemuda ini juga menjadi tokoh-tokoh pemuda yang mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di dalam pemilu 2024 nanti. Seberapa besar bu, pengaruh pemuda untuk pemilu 2024 nanti? Kita menuju ke tahun 2045 nanti, yang jelas. Kita bawa kaum pemuda di tangan pemuda itulah yang lebih besar daripada kita yang sudah bisa dikatakan lanjutkan. Karena ke depan ini, generasi Z katanya, itulah generasi yang menjadi pemimpin. Sehingga pengaruh kaum milenial, pengaruh orang pemuda ini sangat besar sekali. Sementara itu, Andi Leo sebagai Ketua Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan mengatakan, bergabungnya pemuda mahasiswa Sumatera Selatan nantinya dapat memberikan ide dan gagasan yang dimiliki untuk menjadi Sumatera Selatan lebih maju. Dan kami berharap setelah dikumpulkannya gerakan pemuda Sumatera Selatan ini, kami dari milenial Sumatera Selatan tergabungnya bersatunya pemuda dan mahasiswa dapat memberikan ide, gagasan, serta hal-hal terbaik yang kami miliki untuk Sumatera Selatan lebih maju ke depannya.